Bapak-Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu, izinkan saya akan menjadi moderator dan akan memandu Bapak-Ibu pada sesi diskuti panel yang pertama ya, Bapak-Ibu ya, dengan tema pengembangan SDMPBG di PBG, Bapak-Ibu ya. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan di dalam keynote speaker, Pak Sestama sudah memaparkan ya, Bapak-Ibu, terkait dengan garis besar dari SDMPBG dan juga arah pengembangan dari SDMPBG, berdasarkan regulasi yang terbaru ya, Bapak-Ibu ya, yakni salah satunya adalah Perlem 7 ya, Bapak-Ibu, menjadi dasar pengembangan SDMPBG saat ini. Baik, Bapak-Ibu, pada diskusi ini, diskusi panel ini, saya tidak sendirian nih, Bapak-Ibu, saya akan ditemani oleh narasumber-narasumber kita nih, Bapak-Ibu ya, dari yang pertama, Direkturat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan yang diwakili oleh Ibu Ria Agustina Nasution selaku analis kepegawaian Madya Direkturat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan yang akan memaparkan materi terkait dengan kebijakan JFPBG dan juga pengembangan kompetensi non-JFPBG. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh paparan dari Bapak Hardy ya, Pak Hardy Afriensa selaku kapus dikat kita, yang akan memaparkan materi terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDMPBG melalui pendidikan dan pelatihan pengadaan barang jasa. Nah, baru yang terakhir, kita akan mendapatkan sesi pemaparan dari narasumber yang terakhir dari Direkturat Sertifikasi Profesi, yakni Ibu Umi Nurna Eni, selaku asesor sumber daya manusia aparatur muda Direkturat Sertifikasi Profesi yang akan memaparkan materi terkait dengan sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pemaparan pada sesi kali ini akan dipaparkan secara huru kehibir ya Bapak Ibu. Oleh karena itu diwakili dulu oleh Direkturat Tim Wakili berkaitan terkait dengan pengembangan kompetensi SDN-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Bu Ria, apakah sudah stand-by Bu Ria? Sudah, Mas Bowie. Oke, baik Bu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bu Ria untuk pengaparan, sesi ini akan berlangsung selama 20 menit ya. Oh, 20 menit aja ya. Baik, disilakan Bu Ria untuk pengaparannya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Bowie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardi dan Bapak Ibu semuanya. Baik dalam paparan saya ini mungkin singkat saja karena terkait dengan pengembangan kompetensi tadi kelihatannya sudah dibahas. Maaf, Kaudinya mute. Kaudi. Oke. Oke, sudah tidak mute lagi ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share ya. Bapak Ibu, apakah kelihatan ini paparannya? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat? Oke. Sesuai dengan tema yang diminta, ini adalah terkait kebijakan JFPPBJ dan pengembangan kompetensi non-JFPPBJ. Di sini akan kami sampaikan ada tiga sub. Yang pertama adalah kebijakan umum. Mungkin tadi kebijakan umum juga sudah cukup banyak dibahas ya oleh Pak Ases Tama, jadi saya singkat saja. Kemudian kebijakan terkait JFPPBJ dan pengembangan kompetensi SDMPBJ. Jadi sedikit juga diuraikan mengenai yang JFPPBJ-nya juga, Mas Bowie. Bukan cuma non-JF, kita tambahkan sedikit. Baik, untuk yang pertama, untuk kebijakan umum. Seperti diketahui, tadi juga disampaikan Mas Bowie terkait dengan peraturan yang terkini. Ini di Perpres 12-2021. Bahwa SDMPBJ ini terbagi menjadi tiga. Ada tiga yang tergabung dalam SDMPBJ, yaitu sumber daya pengelola fungsi PBJ, kemudian sumber daya perencana kebijakan dan sistem PBJ, dan sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Ini semua ketiganya. Ini sebenarnya tersebar, Bapak-Ibu, di semua KL Pemda. Untuk sumber daya pengelola fungsi PBJ, ini terbagi dua, yaitu pengelola PBJ atau JFPPBJ, yang sekarang ini diwajibkan untuk POKMIL dan PP dijabat oleh pengelola PBJ untuk KL Pemda. Kemudian ada lagi personil lainnya atau non-JFPPBJ yang tadi disampaikan oleh Pak Sestama. Nah, yang personil lainnya atau non-JFPPBJ ini yang sebaiknya diberikan sertifikasi kompetensi. Sementara kalau untuk JFPPBJ adalah terkait dengan sertifikasi kenaikan jenjang dan seterusnya. Nah, ini adalah ASN dan P3K. Kemudian ada prajurit TNI dan juga ada anggota Polri untuk personil lainnya, Bapak-Ibu. Selanjutnya, mungkin lebih detil lagi. Atau saya lebaran saja ya. Nah, ini sedikit pendetilan Bapak-Ibu terkait dengan sumber daya pengelola fungsi PBJ. Sudah dijelaskan. Kemudian sumber daya perancang kebijakan dan sistem PBJ. Ada di ASN, ada di LKPP, dan di KL Pemda. Dan pendukung ekosistem PBJ. Nah, ini cukup banyak, Bapak-Ibu. Ada advokasi dan pendampingan. Kemudian, probability advisor, mediator, pemberi keterangan ahli. Semua SDM yang membantu penyelenggaraan PBJ. Seperti itu. Nah, untuk JFPPBJ, sebagai informasi, Bapak-Ibu, data terkini di tanggal kemarin, jumlah JFPPBJ aktif itu ada 4.015 orang. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan Rensra sudah memiliki yang tersebar di 359 KL Pemda, Bapak-Ibu. Jadi sebenarnya di sini untuk aktif juga yang dalam pembebasan sementara, kurang lebih seperti itu ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian kalau ini kita breakdown lagi berdasarkan mekanisme pengangkatan, karena sebenarnya untuk menjadi JF ada 5 mekanisme pengangkatannya. Melalui impasing, kemudian melalui pengangkatan pertama, melalui perpindahan, kemudian melalui penyetaraan. Ini sebenarnya penyetaraan adalah suatu mekanisme yang baru karena kebijakan dari pimpinan, jadi sebenarnya sebelumnya tidak ada mekanisme ini, dan kemudian promosi. Nah, cuma memang untuk promosi juga belum ada, yang berasal dari promosi juga karena memang untuk juknisnya ini belum diterbitkan oleh mentan. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini, Bapak-Ibu, yang paling banyak memang dari impasing, 3.248. Nah, untuk penyetaraan cukup banyak, Bapak-Ibu, ini penyetaraan baru yang di KL, karena yang untuk Pemda ini baru akan berjalan tahun depan. Tahun ini sudah dimulai, cuman untuk pengangkatannya, ini di tahun depan, sehingga untuk Pemda masih 0. Kami juga belum terima informasinya, belum terima informasi ST-nya, di KL sudah cukup banyak, perpindahan dari jabatan lain yang sekarang ini. Mungkin kelihatannya baru sedikit ya, Bapak-Ibu, ini baru 46, hal ini dikarenakan memang yang berkirim SK ke kami baru 46. Jadi, semua data yang ada di sini adalah yang sudah ada SK-nya, seperti itu, Bapak-Ibu. Dan untuk perpindahan dari jabatan lain, ini mekanisme yang abadi. Jadi, kalau mungkin di antara Bapak-Ibu ada yang ingin melaksanakan atau menjadi JS, sekarang ini sedang dibuka perpindahan dari jabatan lain berdasar ke SCEP 13 2021. Nah, ini mengenai kewajiban SDM PBJ, Bapak-Ibu, yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa KL Pemda wajib memiliki pengelola PBJ sebagai pokmil dan juga sebagai PP, seperti itu. Nah, namun ada pengecualiannya ini, Bapak-Ibu, walaupun dia misalnya KL, kalau Pemda tidak mungkin ya, pasti dia harus punya JF. Nah, kalau KL ini dimungkinkan untuk tidak punya JF apabila satker-satker yang kecil, sehingga nilai atau jumlah paket pengadaannya ini sangat sedikit, atau LNS, sehingga tidak mungkin diangkat seorang JF. Karena kalau kita mengangkat seorang JF ini, harus dipikirkan bahwa bisa untuk kecukupan angka kreditnya. Apalagi sekarang ini ada kewajiban angka kredit minimal, seperti itu. Bila tidak tercapai, nanti ada sanksinya. Nah, sehingga untuk lembaga yang memang nilai paketnya sedikit, ini dimungkinkan untuk tidak punya JF, tetapi tetap harus kompeten. Nah, melalui apa tadi sertifikat kompetensi. Kemudian, ini juga untuk SDM, pengelola fungsi pengadaan yang dilakukan oleh TNI atau anggota kepolisian. Nah, karena mereka bukan ASN. Yang bisa menjadi JF PPBJ atau mungkin JF lainnya, itu memang harus ASN, walaupun dimungkinkan untuk TNI atau Polri menjadi JF, tapi jalurnya berbeda, Bapak-Ibu. Mereka harus membuat lagi peraturan Panglima ataupun peraturan Kapolri untuk menjadi JF, tapi berbeda dengan JF PPBJ. Namun bisa juga tetap kita dampingi untuk pembentukannya. Jadi, kalau untuk yang tidak bisa membentuk JF PPBJ, dimungkinkan untuk tidak memiliki JF PPBJ, rambut tetap harus kompeten. Intinya karena harus kompetennya itu, Bapak-Ibu. Oke, selanjutnya. Untuk JF PPBJ, sebenarnya bukan tugas ini, Bapak-Ibu, tapi tadi juga sudah dijelaskan mungkin oleh Pak Sesama, bahwa berdasarkan SKJ, ini terdapat empat fungsi. SKJ, standar kompetensi jabatan untuk JF PPBJ, ada fungsi perencanaan pengadaan, barang jasa, kemudian fungsi pemilihan, kemudian pengelolaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan barang jasa secara swaklola. Sehingga, kalaupun mereka pokmil, tugasnya ini tidak perlu harus di fungsi pemilihan penyedia. Dimungkinkan untuk membantu KPA, misalnya di perencanaan, atau di pengelolaan kontrak, dan seterusnya. Karena apa? Karena fungsi untuk sebagai JF PPBJ, ini ada empat fungsi yang bisa dilaksanakan. Kemudian penugasannya sebagai apa? Jadi jabatannya adalah JF PPBJ, tapi penugasannya bisa sebagai pokmil, bisa sebagai pejabat pengadaan, ataupun PPK, seperti itu. Ataupun tugas-tugas lainnya, Bapak-Ibu, di luar yang tiga tadi, sebagai tim kerjasama pemerintah badan usaha, atau tim KPBU, kemudian panitia pengadaan badan usaha, pelaksana kerjasama KPBU, ataupun juga tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ, Bapak-Ibu. Oke, ini sebagai informasi, Bapak-Ibu, sampai saat ini, JF PPBJ ini kategorinya adalah kategori keahlian, jenjangnya keahlian. Namun memang jenjangnya ini baru sampai media, Bapak-Ibu. Pertama, muda, dan media. Berdasarkan perencanaan kami, rencana kegiatan yang kami laksanakan di tahun depan, di tahun 2022, kami akan melakukan kajian terhadap JF Utama. Nah, nanti semoga bisa hasil kajiannya, bahwa memang JF PPBJ ini diperlukan JF yang utama. Seperti itu. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan ya, Bapak-Ibu, mekanisme pengangkatannya, yang saat ini sekarang ada adalah, yang terbuka adalah perpindahan dari jabatan lain. Kalau pengangkatan pertama, ini untuk tahun depan informasi dari MENPAN sudah tidak ada lagi CPNS, maksudnya sedang tidak ada CPNS, mungkin beberapa tahun ke depan, namun ada P3K. Kemudian untuk penyesuaian atau impasting ini sudah berakhir, penyetaraan dari JA ke JF, jabatan administrasi ke JF, ini sedang berlangsung untuk yang di Pemda, Bapak-Ibu, dan untuk promosi tadi, seperti saya sampaikan, bahwa juknisnya belum terbit. Ini ulasannya, mungkin nanti Bapak-Ibu bisa lihat, intinya adalah harus ikut, ada uji kompetensinya, kecuali penyetaraan dari jabatan lain. Nah, untuk penyetaraan dari jabatan lain, ini memang mungkin bisa kita bilang adalah lewat tol. Bahkan formasi pun tidak diperlukan. Jadi, tidak perlu formasi, tidak perlu uji kompetensi, kemudian, ini juga langsung antara instansi pengguna, calon pengguna JF PPBJ atau JF-JF lainnya dengan MENPAN, kami sebagai instansi pembina, nanti tinggal menerima SK-nya saja. Nah, sementara kalau perpindahan dari jabatan lain, ini memang ada di kami. apa namanya, untuk uji kompetensinya dan seterusnya. Nah, ini pemberhentian sebagai pengelola PBJ, Bapak-Ibu, ini ada enam. Ada pengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, untuk nomor A dan nomor F, mengundurkan diri dari jabatan, dan tidak memenuhi persyaratan jabatan, itu kalau dia sudah diberhentikan, tidak bisa balik lagi. Tidak bisa kembali lagi ke JF PPBJ, karena yang pertama memang sudah mengundurkan diri, yang kedua ini tidak memenuhi persyaratan, namun untuk yang lainnya, ini bisa kembali ke JF PPBJ, sepanjang ada formasi, pasti harus ada formasi dan lulus uji kompetensi. Seperti itu. Jadi sekarang semua untuk balik pun, harus ikut uji kompetensi lagi, Bapak-Ibu. Sebagai informasi, bahwa semua JF itu harus memiliki organisasi profesi, Bapak-Ibu. Nah, organisasi profesi yang ada di JF PPBJ adalah IFP, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Jadi semua JF PPBJ wajib menjadi anggota IFP. Nah, ini tugasnya, menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, memeriksa, dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Bisa saja ditambahkan tugas-tugas lainnya, Bapak-Ibu, kalau kita lihat di Perlem 7, ada hal-hal yang lainnya. Namun, yang pokok, yang pastinya untuk semua organisasi profesi adalah ini, Bapak-Ibu. Oke, terkait dengan JF PPBJ, mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusi. Nah, selanjutnya pengembangan kompetensi SDMPBJ, sepertinya ini tadi sudah cukup banyak dibahas oleh Pak Deputi. Pak Deputi, Pak Sestama, ini termasuk skema ini juga, bagaimana perjalanannya dari SK3, kemudian menjadi SKKNI, seperti itu ya. Kemudian juga akhirnya terbit Permen Pan 38 2017, dari SKKNI menjadi SKJ, dan seterusnya. Sebagai informasi, Bapak-Ibu, yang sudah ada adalah SKJ untuk JF PPBJ, ada di Permen Pan 52 tahun 2020, kemudian juga ada untuk PPK, kemudian untuk POKMIL, dan untuk PP. Nah, sekarang ini yang sedang disusun oleh tim tempat Tindra, oleh tim SKK, Standar Kompetensi Kerja, ini adalah dalam taraf finalisasi, Draft KKT dan Stankom Pengelola LPSE, dan Draft KKT dan SKJ Kepala UKPBJ. Itu Bapak-Ibu yang saat ini sedang dalam proses finalisasi oleh timnya Pak Indra. Jadi, standar kompetensi ini sebenarnya kan ada tiga bagian ya, Bapak-Ibu ya. Ada kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis. Nah, yang disusun oleh instansi pembina, atau oleh LKPP adalah terkait kompetensi teknis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sestama, bahwa level kompetensi ini ada lima ya, Bapak-Ibu ya, dari satu sampai lima. Untuk JF, ini untuk JF pertama ada di level dua, JF muda di level tiga, media itu level empat, dan kalau nanti ada utama, itu adalah di level lima, seperti itu. Ini tadi ya, Bapak-Ibu ya, yang sudah dijelaskan. Oke, ini jenis kompetensi teknis pada PBJ. Ini sudah ada di lima dua, ya. Oke, melakukan perencanaan pemilihan penyedia, mengelola kontrak, mengelola PBJ secara suak lola. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, komponen atau isi dari standar kompetensi level satu, karena per Januari ya, kalau tidak salah, ini nanti Direktorat Sertifikasi akan menyelenggarakan, ujian ini sudah tutup dulu, sudah tutup untuk yang sertifikat dasar, jadi untuk sertifikat level satu. Oke, kamu mau menunggu, 5 menit lagi? 5 menit, oke. Insya Allah. Ini standar kompetensi, Bapak-Ibu. Standar kompetensi untuk PPK, jadi ada PPK tipe A, B, dan C. Nah, kalau untuk yang C, ini bisa kita analogikan untuk yang sederhana, jadi analogikan JF pertama, karena tadi kan kalau kita lihat untuk yang pertama, itu levelnya level dua. Nah, jadi PPK yang B ini, yang mungkin lebih kompleks dibanding yang sederhana, tapi belum yang kompleks sekali. Nah, ini untuk yang muda lah kurang lebih ya, untuk pengelolaan kontrak umum, tidak termasuk kategori pekerjaan kompleks, atau sederhana, jadi dia ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari SKJ-nya, seperti itu, jadi ini kalau kita analogikan PPK yang sederhana, itu bisa jadi JF pertama, atau dijabat oleh JF pertama, yang B itu untuk yang muda, kemudian untuk tipe A itu untuk yang media, seperti itu. Nah, selanjutnya ini materinya, atau komponennya, apa aja sih, nah ini tadi standar kompetensi level satu, semuanya pasti ada standar kompetensi level satunya, baik PPK tipe A, B, ataupun C. Nah, kemudian melakukan perencanaan PBJ level 2, 3, dan 4, karena dia adalah MADIA, jadi di level 4, kemudian mengelola kontrak PBJ di level 2, 3, dan 4, kemudian mengelola PBJ secara suak lola di level 2, 3, dan 4, seperti itu Bapak-Ibu ini, karena PPK sehingga tidak ada di sini fungsi pemilihan penyedia, jadi di perencanaan, di pengelolaan kontrak dari 4 fungsi ini, 3 fungsi saja. Untuk PPK tipe B dan tipe C sama, sebenarnya, cuman memang yang berbeda itu ada levelnya, kalau yang B berarti dia sampai level 3, karena muda, kemudian yang C yang pertama, jadi level 2. Nah, ini juga sudah ada standar kompetensi pejabat pengadaan, Bapak-Ibu. Nah, pejabat pengadaan ini, karena berdasarkan SKJ-nya, untuk melaksanakan pengadaan langsung, kemudian e-purchasing, hal-hal yang apa, sederhana, nah, sehingga di sini, di jabat gitu ya, oleh, kalom oleh JF, itu adalah JF Jenjang Pertama. Dia ada pengantar SCM, tadi seperti disampaikan oleh Pak Sestama, SCM penting, walaupun tidak langsung di sini, tidak dilaksanakan, tapi penting sebagai wawasan. Kemudian pengantar PBJ, melakukan perencanaan PBJ level 1, yang penting dia tahu ya, di level 1, kalau untuk melakukan pemilihan penyedianya, ini memang sampai level 2, karena dia pertama. Kemudian mengelolakan kontrak level 1, dan mengelola PBJ secara swap-elola di level 1. Nah, untuk Pak Pogja, ini teman-teman dari SKK juga membagi, ada yang Pogja pemilihan umum, dan Pogja pemilihan yang khusus. Jadi, kalau yang umum ini adalah, kalau dia JF, ini untuk yang muda, kemudian kalau untuk yang khusus ini adalah, untuk yang Madya kurang lebih pada nanya, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, sekarang yang sedang dalam proses ini adalah, kompetensi teknis kepala UKPBJ, Bapak-Ibu. Jadi, di sini komponennya apa saja, pengelolaan dan pembinaan UKPBJ, karena kan sekarang ini ada maturitas ya, Bapak-Ibu. Pengembangan dan implementasi strategi dan kebijakan PBJ, pengelolaan data dan informasi PBJ, serta pengelolaan pelaku usaha. Ini levelnya ada level 1 sampai level 5. Nah, ini juga yang LPSE, Bapak-Ibu, yang juga sedang dalam proses finalisasi, yaitu apa saja komponennya, mengelola pelayanan, mengelola sistem keamanan informasi, dan mengelola aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Nah, ini mekanisme pembinaan yang draft yang kami susun, Bapak-Ibu ini masih dalam bentuk draft untuk kepala UKPBJ, jadi standar kompetensi sedang disusun, sedang dalam finalisasi, ini persiapannya. Kemudian penyusunan instrumennya nanti, karena kita perlu mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang sudah dimiliki oleh kepala UKPBJ dengan standar kompetensi yang seharusnya. Nah, bagaimana kita mengujinya seperti itu. Kemudian penyiapan sistemnya, kemudian nanti kita buat penyusunan kebutuhan, kemudian pelaksanaannya nanti, evaluasi, dan di akhirnya adalah evaluasi. Demikian, Mas Bu, sudah selesai. Demikian, Bapak-Ibu, terima kasih. Mungkin nanti Mas Uwia dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ria, untuk pengaparan yang pertama. Ini kita sudah mendapatkan penjelasan ya, Bapak-Ibu, mulai dari kebijakan JFPBJ, sampai dengan kebijakan pengembangan kompetensi dari JFPBJ. Baik, terima kasih, Bu Ria, untuk pengaparan yang pertama. Baik, Bapak-Ibu, untuk selanjutnya, kita akan mendapatkan paparan dari Bapak Kapus Dikat kita, Bapak Hardy Afriansyah, yang akan membahas terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDMPBJ melalui pendidikan dan pelatihan pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Kapus, mohon izin, sudah stand by, Bapak? Sudah, Mas Bu Ria. Oke, baik, Bapak Kapus, mungkin waktu sama dengan Bu Ria ya, dengan panel yang pertama, kita akan, paparan akan berlangsung selama 20 menit, Pak Kapus ya, untuk waktu, disilahkan Pak Kapus, untuk mengolah, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Bu Ria, atas waktunya. Bapak-Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam keadaan, dalam lindungan Allah SWT ya. Bapak-Ibu, pimpinan dan personil LPPBJ, dan yang kami banggakan, para fasilitator pengadam barang jasa ya. Pertama tentu, atas nama LKPP dan SDGT PBJ, kami mengucapkan terima kasih, atas kehadiran, dan atas peran sertanya ya, dalam rakor LPPBJ dan fasilitator tahun 2021 ini. Nah, karena saya diberi waktu yang sangat terbatas, ya, hanya 20 menit, maka pada kesempatan ini, saya tidak akan banyak menyampaikan materi ya, karena pada dasarnya komunikasi, koordinasi ya, dan informasi bergulir terus ya, dan di berbagai forum dan agenda, selalu kita bahas bersama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu tugas persidiklan adalah sebagai bridging ya, dari kebijakan pengembang kompetensi SDM itu sendiri, baik itu standar kompetensinya ya, kebutuhan di masyarakat ya, khususnya bagaimana peran peridiklan ini menyediakan SDM PBJ yang kompeten, dalam rangka menyediakan ya, tenaga atau SDM, sehingga pengadaan ya, mencapai tujuan sesuai dengan amanah atau bangunan nasional. Nah, Bapak-Ibu sekalian, peranan dari pengembangan kompetensi itu pada dasarnya adalah mengurangi ya, atau meminimalkan gap kompetensi yang ada pada SDM atau para pelaku pengadaan barang jasa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa SDM itu merupakan core ya, atau inti dari pencapaian suatu tujuan ya, baik itu dalam rangka tujuan pembangunan nasional, dalam rangka tujuan organisasi atau target organisasi ya, atau secara mikro berkaitan dengan sasaran kinerja pegawai itu sendiri. Nah, kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target organisasi dan SKP pegawai itu sendiri, tentu nanti dilihat ya, antara kompetensi target ya, dan kompetensi aktual. Nah, dari situ apabila terjadi lag kompetensi atau target kompetensi itu, maka di situ dibutuhkanlah ya, pengembang kompetensi yang salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, semuanya itu salah satunya mengacu kepada standar kompetensi sebagaimana yang dijelaskan oleh Buria tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin sudah sering melihat diagram ini, intinya memang pusdiklar PBJ ini sebagai trademark ya, sebagai core pengembangan kompetensi SDMPBJ berupaya membangun jejaring ya, melakukan kolaborasi, membangun fungsi enabler ya, sehingga seluruh para pemaku kepentingan, baik itu di pemerintah, pelaku usaha, ormas, dan masyarakat ini sendiri, semuanya inklusif ya, bisa berdeparan serta bersama pusdiklar PBJ dalam rangka membangun tetap perolah pengembangan kompetensi itu. Nah, pusdiklar PBJ melalui Direktorat Iklim Usaha dan Kerja Internasional juga berusaha bermitra dengan lembaga-lembaga internasional, baik pendidikan tinggi ataupun lembaga pelatihan atau profesi sehingga standar pelatihan yang dibangun oleh pusdiklar PBJ itu juga mengacu kepada best practice atau perkembangan terkini di dunia internasional. Nah, tentu dalam melaksanakan pelatihan itu berbasis program pelatihan baik yang klasikal atau non-klasikal sebagaimana yang kita bangun selama ini. Pengelompokannya memang kepada dua kelompok besar yaitu pelatihan teknis dan pelatihan fungsional itu sendiri. Pelatihan fungsional dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi para japung jabatan fungsional pengelola PBJ dan pelatihan teknis dalam upaya melayani pengembangan kompetensi untuk para personil lainnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian sumber daya pembelajaran itu tentu banyak tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Sestama ada LPPTJ ada para fasilitator ada program-program pelatihan atau program pembelajaran namun kami juga berusaha membangun proses pengembangan kompetensi itu berbasis perkembangan terkini dan berbasis IT salah satunya itu melalui pengembangan knowledge management Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian strategi pengembangan kompetensi itu sendiri karena layanan yang sangat luas dan sumber daya yang terbatas dan tuntutan dari era 4.0 ini maka kita melakukan transformasi menuju era digital dari tata muka dengan blended atau full learning atau gabungan dari kedua metode tersebut melalui blended dan tentunya metode-metode non-klasikal juga kita bangun itu melalui OJT untuk training dan manggap dan terakhir kita juga coba mengadopsi mulai menerapkan merdeka belajar merdeka berlatih untuk para stakeholder pengadaan melalui MOC massive open online course ini akan menjadi platform kita dalam mengembang kompetensi sehingga pembelajaran terstruktur itu akan mungkin di era generasi belenial ini yang cenderung tingkat literasi digitalnya lebih tinggi maka mungkin mereka akan lebih mudah dan lebih cepat belajar atau berlatih menggunakan metode emosi jadi strategi-strategi dan semua layanan itu kita sediakan sesuai kapasitas dan latar belakang para peserta mungkin ada yang memang senang dengan tata ada yang bisa dengan blended atau mungkin memang dia karena latar belakang dan kapasitasnya dia lebih senang melakukan proses pembelajaran dengan emosi semuanya layanan kita sediakan dan tentu ini akan memperluas dan memperbanyak kapasitas peserta pelatihan itu sendiri selanjutnya Bapak Ibu dalam kontes KMS kita sebenarnya sudah mulai membangun sejak tahun kemarin tapi pengisian dari konten-konten KMS ini masih sangat terbatas oleh sebab itu PUSD Club dalam hal ini LKPP itu sendiri dalam kerangka corporate university strategi membangun strategi pembelajaran internet integrasi coba kita membangun KMS PBJ itu nah disini tentu tujuan utamanya adalah mendukung proses pendistribusian berbagai pengetahuan pengadaan berandaan biasa untuk dari seluruh pemaku kepentingan pengadaan bahwa pengadaan itu sangat luas sangat beragam terus berubah para pihak yang terlibat juga banyak maka bagaimana mengumpulkan semua pengetahuan itu dalam suatu apa dalam suatu wadah dalam lini kita sediakan knowledge management system pengadaan baranda biasa tentunya nanti melalui KMS yang terintegrasi dengan learning management system kita harapkan seluruh pelaku atau SDNPBJ itu dapat melaksanakan proses diklat tanpa batas kapan saja dimana saja dengan perangkat apapun yang dimiliki oleh sebab itu peran dari Bapak Ibu LPPBJ peran dari pasalitator bagaimana mengunfaatkan KMS ini sebagai media komunikasi media diskusi berbagi informasi dan berbagi pengetahuan baik yang ada di LKPP ataupun yang ada di luar sana sehingga bisa membangun jembatan pengetahuan dan pembelajaran di level LKPP ataupun kepentingan seluruh selon satu di LKPP karena di masing-masing unit kerja LKPP itu punya substansi tersendiri punya stakeholder tersendiri misalkan di D1 ada KPBU ada tender internasional D2 juga ada katalog ada toko daring ada LPSE dan seterusnya oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian pengetahuan yang sangat luas dan beragam ini harus kita kumpulkan harus kita wadahi agar tidak hilang di telan waktu agar gampang ditelusuri dan diakses dan dapat dimanfaatkan dalam renta pengembangan kompetensi khususnya pembelajaran melalui KMS ini Bapak Ibu sekalian tentu ada beberapa kebijakan terkait pelatihan yang tadi sudah dijelaskan bahwa khusus untuk pengembang kompetensi ASN ini kita sedang bertransformasi sudah bertransformasi dari SKK ini ke SKG memang belum sepenuhnya karena sumber daya pembelajarannya belum siap atau masih dalam proses penyiapan seperti pelatihan okupasi memang sekarang masih kita laksanakan berbasis SKG termasuk uji komnya namun ke depan mungkin 2-3 tahun lagi semuanya kita akan full melakukan transformasi ke KKT dan SKG ini tapi bukan berarti SKK ini akan kita tinggalkan SKK ini tetap kita pertahankan dan kita bangun dalam hal praktisi pengadaan dari non-ASN ingin belajar lebih jauh tentang atau memiliki kompetensi secara khusus terkait PBG baik itu untuk BUMN BUMD atau masyarakat umum silahkan peran para LPP dan fasilitator membangun skema SKK KNI dalam kerangka yang lebih luas kemudian yang kedua tentu tadi sudah dijelaskan kita mencoba mentransformasi metode penyelenggara pelatihan dari kelasikal dan pool learning nah kemudian perluasan taget peserta pelatihan bahwa pengadaan barang jasa ini menjadi bagian pelatihan yang dilaksanakan oleh LAN jadi LAN itu nanti baik pada LATSAR pendidikan kepimpinan pengawas administratur atau PKN nanti akan menyediakan menu pilihan salah satunya adalah menu pengadaan barang jasa dimana ini sebagai pilihan spesifik bagi para pelatihan kepimpinan yang akan mendalami atau bertugas di bidang pengadaan barang jasa kemudian dari sisi fasilitator kita coba mentransformasi dari fasilitator TOT tingkat dasar ke fasilitator kompetensi tadi data yang disampaikan Pak Sestama bahwa dari 420-an fasilitator TOT tingkat dasar itu yang mengikuti sosialisasi dan mengikuti evaluasi baru sekitar 280-an orang sehingga memang nanti agar semua fasilitator TOT tingkat dasar ini juga bisa bertugas atau mengajar di minimal di level 1 maka kita harus melaksanakan sekali lagi mungkin proses sosialisasi materi pembelajaran level 1 termasuk evaluasinya kemudian dalam kerangka mengembang kompetensi fasilitator level 2 3 dan 4 ini memang posidik LPPBJ akan terus membuka base-base pelatihan sehingga nanti ketersediaan fasilitator level 2 3 dan 4 ini semakin banyak dan nanti para LPPBJ yang menyelenggarakan pelatihan bebas memilih tidak ketergantungan atau meminta penugasan kepada posidik LPPBJ itu sendiri yang terakhir sebagaimana saya jelaskan tadi Bapak-Ibu mohon kiranya pembangunan atau pengembangan oleh management system di posidik LPPBJ ini membutuhkan peran serta Bapak-Ibu monggo berkontribusi dalam menyampaikan konten-konten keilmuan konten-konten pengetahuan di LPPBJ baik itu dalam bentuk bahan tayang dalam bentuk video dalam bentuk buku dan seterusnya yang nanti akan diverifikasi oleh tim pengelola pengetahuan yang ada di posidik LPPBJ boleh izin Pak waktu tinggal 5 minit lagi Pak oh iya Pak-Ibu sekalian ini peran kita semua bahwa KPP akan mengembangkan program pelatihan kemudian LPPBJ juga silahkan nanti mengembangkan program-program pelatihan sesuai kerangka kurikulum yang dibangun oleh LPPB menjaga mutu pelatihan dan fasilitator juga turut berperan serta selain mengajar juga berperan serta dalam mengembangkan sumber daya pembelajaran itu sendiri Bapak-Ibu sekalian khusus untuk LPPBJ mungkin ke depan pendombaan akreditasinya ini akan ada perubahan berdasarkan perkaraan nomor 13 tahun 2020 maka skema akreditasi yang selama ini kita laksanakan mungkin nanti akan berubah menggunakan kriteria sub-kriteria yang agak berbeda dimana salah satu dari kriteria sub-kriteria adalah manajemen pengetahuan dan inovasi dari LPPBJ itu sendiri mengelola dalam konteks pelatihan LPPJ Bapak-Ibu silahkan membangun KMS juga membangun LMS yang mungkin nanti bisa terintegrasi dengan KMS yang dibangun oleh LPPB tentu itu dalam rangka semangat korpu itu sendiri nah ini skema pengembangan fasilitator baik dari TET dasar TET level 1 sampai lanjut termasuk nanti Bapak-Ibu bisa belajar pelatihan-pelatihan tematik yang sedang kita bangun sekarang seperti KPBU P3DN pelatihan untuk penyedia non-kecil dan seterusnya silahkan tentu pengembangan fasilitator ini dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan oleh LPP oleh sebab itu kami harapkan fasilitator ini embedded melekat di LPPBJ silahkan LPPBJ merencanakan pengembangan kompetensi fasilitatornya bersinergi dengan persidik LPPBJ mengajukan daftar minat fasilitator yang akan mengikuti pelatihan kompetensi atau pelatihan tematik lainnya itu harapan kami monggo nanti Bapak Ibu berperan lebih jauh dalam kerangka membangun pelatihan PBJ yang lebih masif dan bermutu tentunya mungkin itu Mas Bowie yang bisa saya sampaikan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Kapus atas pavarannya Pak Kapus ini kalau bisa saya samerikan ini Bapak sudah menerangkan terkait dengan pengembangan kompetensi SDMPBJ dan bagaimana Pusdikat selalu mengembangkan fungsi enabler Bapak Kapus dalam dan juga penekanan kepada kolaborasi dengan Pusdikat PBJ serta bagaimana Pusdikat PBJ terus melakukan inovasi dengan melakukan pengembangan MOC yang tadi saya highlight terkait dengan Merdeka Berlatih dengan MOC dan juga pengembangan KMS Bapak Kapus terima kasih untuk paparannya Bapak Ibu berikutnya kita akan lanjut ke panel yang terakhir dengan sumber kita Bu Umi Nurna ini selaku asesor sumber daya manusia aparatur muda direkta sertifikasi profesi yang akan menjelaskan pemaparan terkait dengan sertifikasi kompetensi pengadaan barang biasa baik untuk Mbak Umi Ibu Umi apakah sudah stand by Bu Umi siap Pak Umi terima kasih Baik Bu Umi disilakan untuk waktunya kita sama ya dengan panel yang lain pemaparan dilakukan selama 10 minit disilakan Bu Umi untuk Pak Umi baik terima kasih Mas Bu Umi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh suara saya cukup terdengar begini Mas Bu Umi ya sudah sudah terkenal tidak di tidak di tidak di Bu Umi mas baik yang kami hormati Bapak Kepala Pusdika PBJ Bapak Hardy Afriansa yang kami hormati para fungsional media Iswara baik utama Maja muda fasilitator PBJ dan juga pimpinan dari LPPJ para tamu undangan Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan dapat koordinasi LPPJ dan fasilitator PBJ terima kasih atas kesempatan yang diberikan disini saya mewakili Direktorat Sertifikasi Profesi disini sedikit kami akan mensosialisasikan apa sebenarnya peraturan yang terbaru yang ada di Sumber Daya Manusia PBJ dari sisi sertifikasinya ada dalam Perlum 7 tahun 2019 saya memudahkan dan tadi walaupun diberi waktu 20 menit oleh Mas Bowie tampaknya saya akan lebih cepat karena tampaknya pesertanya sudah tidak sabar dengan banyak pertanyaan yang nanti Pak Kapus yang hukum ada Pak Kapus nah terkait Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang Jasa yang ada di Perlum 7 ini sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sestama dalam pengarahan beliau karena termasuk dalam strategi bagaimana mengembangkan SDM pengelola pengadaan barang jasa pemerintah jadi secara umum kebijakan dalam sertifikasi kompetensi PBJ ini yang kami tempuh adalah meningkatkan kualitas sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa kualitas sertifikasi kompetensi ini sesuai dengan tujuan dari organisasi sendiri yaitu LKPP jadi kualitasnya kita berharap SDM PBJ nya itu kompeten yang tidak hanya paham tidak hanya dari sisi knowledge nya tapi juga skillnya dan juga sikap kerjanya nah kita percaya bahwa output itu akan dihasilkan oleh proses yang berkualitas pula jadi kita hanya melaksanakan sertifikasi kompetensi ini secara transparan kemudian terbuka dan efisien jadi kita tetap mengedepankan aspek atau prinsip dari integriti pelaksanaan sertifikasi kompetensi itu sendiri jadi prosesnya harus berintegritas ya Bapak Ibu begitu banyak ya yang harus dikembangkan karena kita itu seperti SDM atau bagian kepegawainya PBJ yang ada di seluruh Indonesia ya jadi kami selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan ini dengan teknologi informasi dan komunikasi dan layanan sertifikasi ini dan karena luasnya area yang harus kita layani maka kita juga meningkatkan kerjasama para pihak dalam sertifikasi kompetensi Bapak Ibu para undangan yang terhormat untuk jadi sertifikasi kompetensi ini tadi sudah dipaparkan dalam arahan Pak Sestama memang mungkin yang paling membuat Bapak Ibu bertanya-tanya akan seperti apa nantinya sertifikasi kompetensi level 1 itu ya Bapak Ibu untuk yang sertifikasi kompetensi bagi pengelola PBJ sertifikasi bagi personel lainnya tadi rencannya sudah ada jadi ini saya akan lanjut saja nah Bapak Ibu untuk sertifikasi kompetensi level 1 ini memang merupakan prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang jasa kalau bahasa mudahnya memang berarti kompetensi level 1 ini menggantikan tingkat dasar untuk fungsinya namun bedanya adalah untuk sertifikasi kompetensi ini sudah mendasarkan pada standar kompetensi sudah ada elemen atau aspek keterampilannya walaupun sederhana sesuai yang ada sesuai yang ditetapkan dalam standar kompetensi berbedanya ketika tingkat dasar kemarin itu baru tentang pemahaman atau knowledge saja tentang regulasi pengadaan oke untuk sertifikasi kompetensi bagi pengelola PBJ dan juga bagi kompetensi bagi personel lainnya tadi yang terkait opopasi tadi sepertinya sudah diada dalam arahan Pak Sestama jadi kita lanjut ke perangkat nah Bapak Ibu disini untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi itu memang menggunakan perangkat sertifikasi kompetensi ada skemanya skemanya itu yang ditapkan oleh LKPP kemudian kita juga membangun materi uji kompetensi nah disini nanti ada sedikit pesan dan ajakan bagi para fasilitator dan tempat uji kompetensi ini kami mengharapkan nantinya pelaksana ujian itu dapat membangun tempat uji kompetensi dapat memiliki atau menyediakan tempat uji kompetensi saya disini tidak akan terlalu rinci menyebut apa memaparkan karena untuk Bapak Ibu LPP PBJ dan juga pelaksanaan ujian ataupun TUK mandiri yang sudah terbentuk nantinya akan kami undang tersendiri dalam rakor dari Direktorat Sertifikasi Profesi disitu akan kita bahas sampai ke teknis-teknisnya Insya Allah akan dilaksanakan dalam tahun ini jadi ketika tahun depan kita melaksanakan level 1 kita sudah siap karena tahun depannya hanya tinggal 2 minggu ya Bapak Ibu oke demikian nah untuk para pihaknya masih sama kita mengharapkan sinergi dari LKPP sendiri mengharapkan sinergi dari pelaksana uji kompetensi pesertanya kemudian nanti ada pemilik sertifikat aksesor kompetensi pengawas ujian nah ini semuanya nanti akan ada dalam regulasi yang merupakan turunan dari perlam 7 tahun 2021 tentang SDMPBJ yang akan kami sosialisasikan nantinya dengan mengundang Bapak Ibu LPPBJ untuk rakor pelaksana ujian dan tempat uji kompetensi nah ini karena suatu momen yang baik ada fasilitator juga saya ingin lebih menyoroti tentang koneksi antara pelatihan dan sertifikasi nah ini Bapak Ibu evaluasi hasil sertifikasi kompetensi ternyata kita temui ada beberapa faktor yang menyebabkan peserta itu gagal dalam proses uji kompetensi jadi yang pertama terindikasi untuk ketika uji kompetensi itu pesertanya belum siap namun sudah harus naik pangkat sudah beberapa tahun dia ada di pangkat tersebut kemudian terkesan jadinya memaksakan diri mungkin entah apakah pelatihannya terkait dengan yang ketiga tidak ada dukungan dari internal peserta sehingga tidak pelatihan langsung ikut uji kompetensi karena dia berpengalaman kita memang belum mewajibkan dia harus pelatihan tapi dia pengalaman nah pengalaman bisa jadi pengalamannya kurang tepat sehingga kita ketika uji kompetensi menjadi gagal gitu kemudian ada faktor dari ketidaktahuan peserta terhadap bukti portfolio yang harus dikumpulkan nah ini kami mohon kerjasamanya dari nantinya pelaksana ujian yang menjadi TUK PBJ yang dapat mensosialisasikan dapat mendampingi peserta ketika menyiapkan portfolio demikian juga dari bapak ibu fasilitator PBJ portfolio itu kita sesuai standar kompetensinya jadi ketika mampu melakukan berarti ya benar-benar ketika portfolio hasil pelatihan itu merupakan dia mampu menyusun dokumen tersebut itu bapak ibu oke kemudian ada faktor lainnya juga yaitu dukungan dari pihak internal peserta ada yang menyebut anggarannya belum ada sehingga belum pelatihan terlebih dahulu ada juga salah satunya informasi dari dukungan internal jadi saya pernah mengalami atau mendapatkan asesi itu dia sejak tahun 2000 dia fungsional pertama dengan invasing jadi tahun 2015 dan dia baru akan mengurus atau uji kompetensi muda di tahun ini 2021 ketika saya tanyakan mengapa karena katanya sudah mengajukan ke instansinya untuk pelatihan dan uji kompetensi dan dia hanya menunggu menunggu saja seperti itu nah terkadang kita kasihan dengan posisi peserta seperti itu maka mungkin kalau ada fungsional atau dia PPK atau POCJA yang ingin mendapatkan informasi tentang sertifikasi kompetensi bapak ibu dari fasilitator maupun pelaksana ujian yang merupakan tempat uji kompetensi juga dapat memberi penjelasan dengan tepat kita coba rangkum apa sih kunci sukses uji kompetensi itu memang sinergi dari berbagai pihak dari peserta ujinya tersendiri dia memahami apa yang akan diujikan standar kompetensi yang akan diujikan memahami kriteria uju kerjanya kalau SKK RI aspek kritisnya mana kemudian kalau standar kompetensi jabatan dia memahami indikator kompetensi maka dia akan juga mampu memahami portfolio yang disampaikan kemudian dari pusdikat nah ini harapannya besar untuk memberikan pelatihan kompetensi sebab jujur kalau dari kami dari direktoran sertifikasi mewakili para asesor yang Bapak Ibu disini ada yang juga asesor akan lebih mudah mengakses yang dia sudah pelatihan para kampus kalau yang belum pelatihan itu aduh cukup ini ya sangat berupaya keras gitu nah dari unit kerja kita harapkan kalau misalnya dia dapat memberikan tidak dukungan anggaran kesempatan untuk berkontribusi di seluruh bidang PBJ kesempatan berkontribusi itu penempatan sih kalau saya menganggapnya lebih dia juga tidak hanya bertahun-tahun ada di POKJA tapi juga diberikan kesempatan dia entah jadi PPK atau membantu PPK jadi dia tahu tentang perencanaan dan kontrak seperti itu dia memberikan kesempatan pengalaman dalam pengadaan maka kita harapkan SDM PBJ itu dapat kompeten secara seutuhnya untuk tempat uji kompetensi ini Bapak Ibu LPP dan pelaksana ujian kami harapkan dukungan untuk menyediakan tempat pelaksanaan uji kompetensi mempromosikan uji kompetensi itu sendiri dan juga mempersiapkan peserta dalam menghadapi uji kompetensi karena Bapak Ibu ini yang ada di depan yang langsung mendampingi peserta nah ini kita juga masih mengacu pada BNSP kita LSP DSP itu LSP yang terlisensi dari BNSP kemudian dari asesor kompetensi itu agar pelaksanaan uji kompetensi ini dapat sukses tentu saja mengatur pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan standar mutu sertifikasi kompetensi PBJ strategi yang kita coba buat untuk peningkatan layanan sertifikasi dari kami sendiri dari DSP untuk kita coba menyusun dan menyempurnakan regulasi dan juga sistemnya agar sesuai tadi dengan tujuan dari organisasi kita menyusun dan mengelola materi uji kompetensinya dan melakukan pembinaan baik ke pesertanya ke pemilik sertifikat kompetensinya ke pelaksanaan ujian maupun tempat uji kompetensi serta asesornya dari pelaksanaan ujian kita harapkan dapat menyusun strategi terkait kapasitas pelaksanaannya dan juga peningkatan manajemen mutu kapasitas pelaksanaannya ini termasuk juga terkait perencanaan pelaksanaannya ya Bapak Ibu nah ini fasilitator dan asesor kami harapkan meningkatkan kapasitas kompetensi dirinya dan juga bagi Bapak Ibu fasilitator mungkin berkenan untuk berkontribusi menyusun materi uji sertifikasi atau materi uji kompetensi nanti di kolom chat akan saya berikan atau mungkin saya titipkan nanti kepada Pusdiklet yang mengelola mungkin ada WA Group fasilitator untuk kontak kalau ingin menjadi kontributor materi uji sertifikasi jadi kami membuka luas nantinya materi uji dari Bapak Ibu tersebut akan kita bersama-sama dengan Bapak Ibu Juki kita verifikasi kita validasi dan kemudian kita masukkan dalam bank soal sehingga teracak secara sistematis untuk kemudian digunakan sehingga kita bersama-sama baik aksesor fasilitator dapat mengembangkan SDM PBJ yang kompetensi demikian Mas Bowie saya rasa forum atau sesi diskusi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta ini jadi saya cukupkan sekian pemaparan dari saya untuk LPP maupun ataupun pelaksana ujian dan TUK kita akan diskusi atau kita akan paparkan lebih mendalam nantinya dalam rakor pelaksana ujian dan TUK terkait teknis bagaimana kita bersiap menuju ujian kompetensi PBJ level 1 dan ke depannya demikian Mas Bowie waktu saya kembalikan terima kasih Bapak Ibu kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bu Nini Nurani untuk paparannya mungkin kalau ingin saya summary sedikit jadi paparan dari DSP sudah mengaparkan terkait dengan bagaimana uji kompetensi ini mendukung secara langsung strategi lembaga kita dalam ini LKPP terus kemudian bagaimana Bu Nini juga sudah mengaparkan terkait dengan detil terkait dengan uji kompetensi uji kompetensi level 1 serta juga Bu Nini sudah mengaparkan terkait dengan evaluasi hasil sertifikasi kompetensi baik Bapak Ibu tadi sudah sempat disinggung sedikit ya kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab Bapak Ibu jadi pada sesi ini kami buka dulu kesempatan untuk peserta untuk bertanya melalui raise hand Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur raise hand ya Bapak Ibu untuk bertanya kepada para panel kita disini ada Pak Hardi ada Budia dan juga dari masing-masing Direkturat SDM ya Bapak Ibu dan juga Pusdika mungkin ini sudah ada Bapak dari DPP Yapi Yatin sudah ada satu penanya mungkin kita buka lagi Bapak Ibu untuk peserta yang ingin raise hand baru ada satu ya disini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui fitur raise hand sudah ada Bapak Yuswanto mungkin ada lagi oke baik sudah ada Bapak Maulid Purnama ya oke kita buka satu lagi pertanya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui langsung nih Bapak Ibu ya kepada para panelis yang ada disini oke apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sudah dituliskan mas oke baik sudah tiga orang ya sudah ada Bapak Ermayeni oke untuk yang pertama Bapak Yuswanto disilakan Pak disilakan Pak Yuswanto untuk mengafarkan pertanyaannya Pak oke nampaknya Bapak Yuswanto ada kendala koneksi ya oke disilakan Pak Yuswanto mohon izin Bapak Ibu apakah suara saya terdengar jelas oke mampaknya Pak Yuswanto sedang ada kendala koneksi ya Bapak Ibu oke baik mungkin kita alihkan dulu ya Bapak Ibu pertanyaannya ke Pak Maulid selanjutnya akan dilanjutkan ke Pak Ermayeni disilakan Pak Maulid untuk bertanya Pak kepada para panelis kita Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 disilakan Pak Maulid mungkin saya mau bertanya kepada Direktur Sertifikasi Profesi baik Pak nyangkut tempat uji kompetensi kami dari LPP swasta mungkin dari segi permodalan sangat minim ya untuk bisa memiliki fasilitas prasarana tempat uji kompetensi yang statusnya milik sendiri jadi kami mau bertanya apakah dibenarkan menjadi tempat uji kompetensi apabila kami mempunyai kontrak dengan apakah itu fasilitas LPP pemerintah atau swasta misalnya universitas di mana kami difasilitasi oleh mereka untuk menyelenggarakan uji kompetensi di tempat mereka dalam bentuk kontrak tahunan mungkin itu mungkin yang saya pertanyakan karena saya ada beberapa tempat contohnya LPP Perbankan Indonesia itu kami sudah sedang dalam penjajakan dan mereka punya fasilitas yang sangat mumpuni untuk bisa digunakan menjadi tempat uji kompetensi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selanjutnya disilakan untuk Bapak Irma Yeni ya untuk pertanyaannya silakan Pak Irma Yeni dari BPSDM Jambi oh ibu maaf ibu Irma Yeni silakan Bu Irma terima kasih ya saya ibu ya maaf maaf menggunakan menggunakan kepada surat saya kedengaran mohon maaf agak terputus suaranya oh ya mohon ini Pak kepadakan sosialisasi begitu atau mungkin Bintek ya agar Bintek kepada kami LPPBJ atau penyelenggara uji kompetensi Pak mengenai tahapan-tahapan ataupun timeline yang perlu kami lakukan untuk mengadakan uji kompetensi atau sertifikasi baik itu yang okupasi maupun yang untuk perpindahan jabatan untuk jabatan fungsional sehingga nanti ke depannya kita dalam memenuhi kebutuhan SDM PBJ di daerah ini bisa mencapai targetnya Pak jadi paparan yang diberikan sudah berikan secara gambar-gambar sebesar tapi yang teknisnya itu belum dapat Pak misalnya tahapannya dari tahap ini kemudian tahap ini tahap ini kemudian timeline-nya berapa lama waktu dibutuhkan entah tahap misalnya kita-kita mendaftar misalnya melalui sistem informasi itu menunggu berapa lama begitu kemudian apalagi yang harus kita lakukan jadi mungkin petunjuk mengenai hal-hal teknis seperti ini yang kami rasakan perlu untuk kami penyelenggara di daerah kemudian yang kedua terkait lebih lanjutnya lagi mengenai pemanfaatan dari SDM PBJ itu sendiri di daerah Pak kita kan sudah capek-capek mengadakan pelatihan kemudian pengembangan kompetensi berkoordinasi dengan PEMDA tapi apakah ada enggak beraudiensi dengan PEMDA agar bisa mengeluarkan regulasi di level kita di pemerintahan daerah agar tenaga-tenaga yang sudah dididik ini yang sudah memiliki kompetensi ini memang benar-benar bisa dipakai Pak karena tidak menuntut kemungkinan ya mereka sudah dapat sertifikat kemudian sudah ada kompetensi yang dalam file tertentu tapi ya akhirnya enggak naik-naik tingkat Pak kalian enggak dapat pengalaman kerja gitu karena kan pemilihan pemilihan siapa-siapa yang akan menjadi PPK menjadi penjil pengadaan ya itu kan mutlak di daerah yang menentukan istilahnya beraudiensi atau mungkin berkoordinasi dengan PEMDA agar ada regulasinya kita di PEMDA ini Pak sehingga yang sudah dididik ini bisa benar-benar dimanfaatkan begitu itu saja mungkin Pak dari kami terima kasih baik terima kasih Bu Erma untuk pertanyaannya oke untuk pertanyaannya ketiga sebelum kita alihkan ke panelis kita disilakan Pak Sarmanu ya untuk untuk pertanyaannya silakan Pak dari LPP Apsi ini disilakan Pak Sarmanu mohon izin untuk di unmute dulu Pak ya terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh pertanyaan saya ini agak teknis ya sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi ya yang pertama persyaratan peserta ya Pak Bowie yang ikut ujian kompetensi level 1 kalau peserta pelatihan dan ujian tingkat dasar kan jelas itu ada buku panduannya nah ini mudah-mudahan buku panduan itu segera terbit gitu ya segera terbit itu saja kemudian misalnya berapa JP latihannya tahapannya seperti apa tadi sudah disampaikan itu kalau ada buku panduannya sangat membantu Pak Bowie ya kemudian yang berikutnya bagi peserta yang sudah lulus ujian sertifikasi dasar itu kan masa berlakunya seumur hidup nah ini pemanfaatannya dimana bisa langsung ujian kompetensi atau juga selain yang sudah punya sertifikat yang pengalaman berkesimpung dalam pengadaan kan juga dipertengankan itu saja Pak Bowie terima kasih terima kasih Pak Sarmanu untuk pertanyaannya baik Bapak Ibu sudah ada tiga penanya ya Bapak Ibu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada panelis untuk menjawab pertanyaan dari peserta ya Bapak Ibu mungkin dari pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Mbak Umi nampaknya ya terkait dengan mekanisme tempat uji kompetensi bagaimana apabila LPP swasta ini bekerja sama dengan pihak ketiga ya untuk penyelenggarakan uji kompetensi bagaimana mekanismenya mungkin untuk pertanyaan yang pertama disilakan Mbak Umi terima kasih Mas Bowie dengan Pak Maulid ya ya betul Pak Maulid ya untuk hal-hal seperti ini Pak Maulid tentang kepemilikan ya selalu menjadi diskusi dan bahan evaluasi dari hasil monitoring kami tentang kepemilikan dan kemenyediakan kata memiliki dan menyediakan itu menjadi pertimbangan kami tadi kami sebenarnya ingin sampaikan apa sudah sampaikan bahwa untuk teknis bagaimana pembentukan pelaksanaan uji kompetensinya bagaimana tata cara uji kompetensinya baik level 1 sampai level 4 nantinya Bapak Ibu akan kita undang tersendiri ya Bapak Ibu kita sosialisasikan teknisnya benar-benar tadi seperti juga sekaligus ini menjawab untuk yang Bu Erma dan Prof. Sarmanu ya Bawi itu jadi karena untuk yang pelaksana ujian dan tempat uji kompetensi bagaimana transisinya seperti tadi untuk ke level 1 itu cukup panjang jadi dan di sesi ini kami memang diberi waktu terbatas ya panelis jadi kami ingin lebih menekankan tadi keterlibatan fasilitator sedangkan untuk yang pelaksana ujian baik persyaratannya teknis pelaksanaannya untuk ujian level 1 kita akan undang tersendiri dalam rapor pelaksana uji dan TUK PBC Mandiri dalam bulan Desember ini demikian Pak Maulid Pak Prof. Sarmanu dan Bu Erma sehingga kami tidak memakan terlalu banyak apa yang ingin disampaikan oleh Pus Diklat dengan program KMS-nya gitu ya siap nanti kita pasti undang jawabannya mungkin dipersilakan Pak Kapus dan juga Bu Ria untuk menjawab pertanyaan dari Bu Erma terkait dengan pemanfaatan SDM di daerah apakah LKP dalam hal ini di tempat kita ya Bapak Ibu apakah ada audiensi dengan PMDA agar tenaga-tenaga yang sudah berkompetensi ini dapat dioptimalkan mungkin mohon izin menjawab Bu Ria dan juga Pak Kapus Baik Mas Bowie ini siapa saya dulu kali ya Pak Hardy mohon izin duluan siapa Bu Erma ya ibu ibu kalau tadi disampaikan bahwa apakah sudah ada audiensi kepada PMDA ya terkait dengan SDM PBJ yang sudah kompetensi sudah bersertifikat kalau kami sudah jelas sekali ya ada permenpan kemudian di perpres dinyatakan bahwa SDM PBJ dalam JFPBJ gitu kan nah ini kan untuk POKMIL untuk PP wajib menjadi wajib POKMIL atau PP wajib dijabat oleh JFPBJ jadi kalau menurut kami sudah gak perlu lagi beraudiensi karena sudah jelas peraturannya gitu saya kurang saya kurang paham tadi maksud pertanyaannya Mas Bowie apakah ini kaitannya dengan JFPBJ atau di luar yang tersebut gitu maksudnya yang SDM lainnya SDM dari personil lainnya personil lainnya ini adanya sebenarnya untuk di TNI dan Polri Bu atau di LNS lembaga nonstruktural kalau untuk DKL PEMDA itu wajib bahwa POKMIL dan PP dijabat oleh JFPBJ itu udah jelas Bu jadi kita justru tidak justru oh iya ini harus bersertifikat kompetensi untuk enggak justru kita harus menegakkan aturan di PEMDA POKMIL PP wajib dijabat oleh JFPBJ nah cuman memang kalau di Perpres ini kan ada tahapannya oke jadi sekarang misalnya di POKMIL minimal ada satu yang JF kemudian nanti itu boleh sampai dan di tahun 2023 minimal 60% formasi JFPBJ terpenuhi karena nanti per 1 Januari 2024 semuanya sudah dijabat oleh JFPBJ jadi dari Perpres 12 sudah tegas jadi kami tidak menurut kami justru kalau kami bilang bahwa oh yang ini dimanfaatkan nanti akan berlama-lama terus menggunakan yang tadi Ibu sampaikan personil lainnya untuk menjabat tugas-tugas tersebut seperti itu Bu baik terima kasih untuk penjawabannya bagaimana kalau untuk PPK itu bukan memang harus ada di setiap OPD untuk kami di Pemda ya Ibu PPK dan PPK ini kan bukan PPK kalau PPK ini kan bisa juga dijabat eh sorry Ibu dulu maaf gimana Bu oke terkait PPK nah kalau PPK ini kan memang wajib yang bersertifikat kompetensi nanti di tahun 2024 nah kemudian PPK juga bisa dijabat Bu oleh JFBPBJ atau JFBPBJ juga bisa ditugaskan menjadi PPK seperti yang tadi saya tayangkan gitu jadi kalau kami memang tidak mengarah ke situ untuk sertifikat kompetensi seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi ini kita arahkan untuk personilainya yaitu yang dijabat oleh TNI atau PORI seperti tadi arahan Pak Sestama gitu ya kalau PPK memang wajib bersertifikat kompetensi gimana Bu masih bingung masih atau mungkin penjelasan saya kurang kurang mengena ya kurang pas ya maksud pertanyaan itu bukan itu enggak karena ini juga informasi yang baru kami ketahui Bu karena pemahaman kami di Pemda itu setiap OPD atau Dinas Instansi di lingkup Pemda itu minimal satu orang PPK sehingga kami membutuhkan dalam catatan kami membutuhkan banyak PPK yang bersertifikasi ini okupasi gitu loh kalau sekarang ini kan masih wajibnya sertifikat dasar Bu ya kalau sekarang cuman kan menjelang 2024 nanti gitu berarti kan kita kita ada 43 OPD di Sempur Jambi berarti dalam bayangan kita kita merlukan 43 personel lainnya yang memiliki sertifikat okupasi sebagai PPK tapi ternyata bukan seperti itu ya Bu ya kalau PPK memang wajib bersertifikat kompetensi Bu di tahun 2024 mulai tahun 2024 wajib sertifikat kompetensi PPK nah namun kalau sekarang masih bisa dijabat oleh yang bersertifikat dasar nah tapi juga bisa dijabat oleh JVPBJ kalau JVPBJ sampai kapan aja boleh oke terima kasih Ibu terima kasih Ibu Ria untuk jawabannya mungkin Pak Kapus terkait dengan pertanyaan Irma apakah ada yang ingin disampaikan Pak saya pikir cukup ya karena itu menyangkut kebijakan SDM dan penugasan ya PPJ melalui KPBJ itu sendiri ya jadi memang silahkan dari Direktur pengomong profesi yang menjawab secara khusus bukan Mas Bowie baik terima kasih Pak Kapus untuk jawabannya baik Bapak Ibu nah ini sudah kebetulan sudah ada Pak Yuswanto ya Bapak Ibu ya oke baik kita selanjutnya kita buka dulu pertanyaan Pak Yuswanto maaf Bowie ada satu pertanyaan yang belum terjawab oke baik yang tadi izin ya Bowie ya yang pertanyaan Prof. Sarmanu dari UNAR tentang posisinya ya posisi bukan pedoman pedoman mungkin nanti akan diturunkan kalau sertifikasi nanti teknisnya akan ada sendiri tentang apakah bagaimana yang sertifikat dasar ya Prof. Sar tadi ya bagaimana nih yang sertifikat dasar kok akan digantikan level 1 padahal berlakunya seumur hidup nah Bapak Ibu semuanya untuk yang level 1 ini menggantikan sertifikat dasar namun untuk yang sertifikat PBJ dasar itu tetap diakui boleh dilihat di pepresnya 12 maupun perlem 7 nya jadi kalau yang dia punya sertifikat PBJ dasar nantinya juga bisa langsung sebagai persyaratan untuk kalau mengikuti uji kompetensi ya Tidak perlu yang PBJ dasar hampir 300an ribu orang itu berbondong berbondong ikut yang level 1 aduh tidak perlu kalau ikut pelatihannya pasti boleh pasti Pak Kapus membolehkan apalagi akan mengembangkan emosi jadi kalau ingin meningkatkan mengupgrade dengan level 1 pengetahuannya seperti apa sih ini dikelompokkan menjadi sebuah kompetensi ada ditambahkan tentang supply change juga nah untuk yang tingkat dasar ingin mengembangkan diri seperti itu dipersilakan tapi sertifikat PBJ dasar bisa menjadi persyaratan untuk apa boleh menjadi persyaratan untuk ketika dia mengajukan uji kompetensi level 2 baik maupun yang penjenjangan maupun okupasi sepertinya itu tadi yang saya tercatat belum saya jelaskan cukup ya Pak Profesor ya terima kasih demikian Mas Bowie baik terima kasih Mbak Om untuk jawabannya baik Bapak Ibu selanjutnya mungkin kita buka dulu ya ini tadi kebetulan sudah ada Pak Yuswanto ya yang tadi sudah sempat resign dan terkutus ya Pak koneksinya mungkin disilakan Pak sebelum nanti kita langsung lanjut ke slide dulu ya Bapak Ibu ya baik disilakan terima kasih Mas Bowie Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya hormati sahabat-sahabat saya dari AKPP para narasumber teman-teman LPPC teman-teman fasilitator saya Yuswanto dari DPD IAP Jawa Timur sekaligus ketuanya LPPC-nya DPD IAP Jawa Timur ingin memberikan masukan aja mungkin paling banyak masukan terkait dengan akreditasi tadi sudah disampaikan bahwa dibutuhkanlah lebih banyak lagi LPPC yang berakreditas A kami juga mencoba menaikkan akreditasi tapi beberapa hal yang kemarin terganjal dengan ketentuan bahwa akreditasi itu ditentukan dengan tempat kemarin tapi mungkin sudah diubah dengan tempat sehingga kami apa ya tempatnya kalau ada penginapannya nilainya bagus yang enggak punya jadinya jadi enggak bisa yang bisa bisa begitu kan akreditasi dari LPPC pemerintahannya ini agak kontras di Jawa Timur yang A seringkali minta tenaga pengajar dari yang B nah ini kan yang A enggak punya tenaganya nah ini saya berharap tempat tidak jadikan menjadi bagian dari penilaian akreditasi kemudian juga masalah tenaga ahli kurikulum atau tenaga ahli kediklatan nah kami katakanlah untuk apa ada tenaga ahli kediklatan toh segalanya kurikulumnya semuanya dari LKPP pernah kami mengembangkan untuk menemui tambahan begitu ya tapi dapat terkurat dari LKPP makanya kan mestinya tidak perlu membuat kebijakan seperti itu kemudian juga kemudian masalah nilai kelulusan ini kalau bisa juga jangan dijadikan kalau ukur untuk akreditasi kenapa nah ini situasinya yang diajar itu lain-lain tiap sesi itu pengajar yang ibaratnya yang nomor satu pun kalau diminta untuk pengajar kelas yang seperti itu sulit untuk lulus itu 30% saja sulit memang kadang-kadang ada kelas yang memang karena paksaan dari pimpinan ikut akhirnya tidak bisa tidak bisa memenuhi standar apalagi kalau sepertinya tadi ada selainnya yang agak cepat akreditasi LPPC nanti ditentukan baru yaitu ada inovasi ini sekali lagi inovasinya seperti apa kalau nanti memang ada baru mau dijelaskan akreditasi seperti apa supaya binaannya LKPP ini bisa berkembang bisa menjadi lebih baik kemudian ada juga tadi ada WBB wilayah bebas korupsi apakah nanti juga bisa diterapkan yang di swasta itu kan kalau ukur dari main pan dari negeri yang dari pemerintahan kemudian juga ada piala tadi saya lihat sekilas tadi soalnya apakah nanti dinilai lebih baik yang pernah punya puyala sedangkan kami kan gak pernah mengikuti kejuaraan itu seperti apa nanti mohon penjelasan yang akreditasi kedepan kami ini kan jadi apa ya kemarin berusaha untuk menjadi apadahal SDM kami insya Allah untuk level mengajar level satu level dua level tiga yang level empat itu komplit komplit ada semua di IAP Jawa Timur jadi ada tenaga sekitar 15-20 itu mumpuni cukup tapi terganjal oleh namanya akreditasi tadi mohon nanti seperti apa akreditasi nantinya yang kedua usulan lagi tadi juga disampaikan bahwa jumlah peserta pelatihan itu lebih banyak ditangani oleh LKPP ini kan jadi pertanyaan juga sedangkan LKPP mengendaki kalau bisa LPBC yang negeri maupun swasta itu lebih banyak menangani saya saran justru ya seharusnya dibalik memang yang LPP itu yang level satu itu kan sudah bisa ditangani oleh LPP yang di daerah artinya di pemerintah maupun swasta nah sebaiknya di LPP nya LKPP itu menangani yang kira-kira tidak bisa ditangani oleh LPP itu jadi yang mungkin level 2 level 3 level 4 itulah saatnya hadir disitu badirnya LKPP tapi yang sudah mudah-mudah dikerjakan tidak perlulah mungkin ditangani sehingga bebannya LPP nya LKPP tidak terlalu berat yang sudah-sudah bisa ditangani LPP sudah diserahkan saja yang memang sudah bisa yang ketiga ini pertanyaan mohon jadwalnya untuk mengajukan tata cara mengajukan yang tahun 2022 seperti apa untuk mengajukan pelatihan yang level 1, 2, 3, 4 seperti apa mekanismenya mohon dijelaskan mungkin itu masukan dan pertanyaan dari kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih Pak Yusmanto ini berbiasa sekali ya Pak masukkan 3 pertanyaannya apa ya baik Bapak Ibu terkait dengan masukan ya dari Pak Yusmanto mungkin mohon izin untuk menyampaikan ya Bapak Ibu jadi kita akan ada kelas ya LPPJ yang akan membahas terkait dengan kendala di dalam instrumen aktivitasi Bapak Yusmanto ya Pak jadi tadi itu masukan-masukan dari Pak Yusmanto dan juga mungkin tadi ya kira-kira apa namanya pertimbangan-pertimbangan dan juga kondisi yang ada misalnya tadi saran dari Pak Yusmanto terkait dengan fasilitas terus kemudian mengapa kelusan itu menjadi salah satu indikator di dalam akreditasi itu nanti insya Allah akan terjawab pada polas tersebut ya Pak Yusmanto oke kira-kira begitu Pak mungkin terus kemudian terkait dengan tata cara pengajuan ini ya pengajuan jadwal pelatihan nanti Bapak bisa beraudiensi dengan kami ya bisa berkondisi dengan kami di Pusdikat PB2KPP nanti Bapak bisa sampaikan saja ya pada PIC-nya terkait dengan lajuan pelatihan pada ini agenda tahun 2022 ya Pak Yusmanto ya seharusnya tidak jauh berbeda ya Pak Yusmanto dengan lajuan-lajuan yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya mungkin kira-kira begitu Pak Yusmanto saya mohon izin mewakilkan oleh Pak Kapus yang mendadak ada acara yang tidak dapat di ini tidak dapat di tenda sehingga saya mewakili untuk pertanyaan Pak Yusmanto kira-kira begitu Pak Yusmanto cukup terima kasih baik sama-sama Pak Yusmanto baik Bapak Ibu mohon maaf mohon izin untuk mempersingkat karena kita mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.15 maka untuk sesi pertanyaan Mawri Saido mungkin tidak jadi kami tampilkan ya Bapak Ibu maaf nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan belum sempat ter-cover dan juga ter-cover dan terjawab oleh panel yang ada di sesi kali ini insya Allah akan kami jawab ya Bapak Ibu satu-satu nanti akan diberikan mudah-mudahan terjawab ya nanti akan diberikan jawabannya kepada Bapak Ibu dalam kesempatan yang lain baik Bapak Ibu untuk sesi panel yang pertama ini dengan ini kami cukupkan kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu ya kepada para narasumber yang sudah mengoparkan materi yang sangat luar biasa ya terkait dengan pengembangan SDM PPJ yang ada di sini di Indonesia ini kira-kira begitu Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh panel pada sesi kali ini akan bermanfaat kepada Bapak Ibu selaku fasilitator dan juga LPGB baik kalau kurang lebih mohon maaf pada kekurangannya dalam penyenggaran sesi satu ini selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak NC Bapak Meksi selamat menikmati selamat menikmati